Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Peristiwa yang terjadi pada Sayyidi Syekh Ahmad Atijani Rodiyallohuanhu di bulan Muharam. Pada bulan Muharam terdapat satu peristiwa besar dalam fase perjalanan hidup Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Atijani Rodiyallohuanhu yakni diangkatnya beliau sebagai kolifah mutlak dan diberikan pangkat Al-Qutban Yatul Usma Wali Kutub terbesar. Kejadian ini diriwayatkan dan disaksikan sendiri oleh kolifah Ahzom Sayyidina Syekh Ali Harozim Rodiyallohuanhu. Persisnya pada tanggal 12 Muharam 1214 Hijriah. Di malam itu Sayyidina Ali Harozim Rodiyallohuanhu dibawa oleh Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Atijani Rodiyallohuanhu dari maghrib menuju Bukit Arofah maka satu perjalanan penuh karoma, hanya beberapa langkah dari maghrib kemudian bisa sampai ke Arofah yang jaraknya ribuan kilometer. Di Bukit Arofah ini, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Atijani Rodiyallohuanhu diangkat menjadi Wali Kutub terbesar Al-Qutban Yatul Usma. Kejadian pelantikan ini terjadi menjelang waktu fajar dan kemudian setelah pelantikan itu Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Atijani Rodiyallohuanhu dan Sayyidina Ali Harozim Rodiyallohuanhu kemudian pulang kembali ke maghrib dalam waktu secepat kilat. Walhamdulillahi robil, alamin. Garis bawah dikutip dari situs resmitijania.com Asuhan Sayyidis Syarif Muhammad Mansur Atijani Garis bawah Ditulis oleh Uszaki Umar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!